Boleh dong merespon terkait isu saat ini salah satunya rempang galang Salah satunya rempang galang yang di Kepulauan Riau itu Nah boleh dong responnya dari efek rumah kaca seperti apa kira-kira Ya harusnya kan kalau ada sesuatu hal gitu ya di kota tertentu ya Warga ditanya dulu ini kan sebenarnya warganya belum diobrolin dengan baik Apa namanya pembebasan lahan segala macam itu bahkan Tempat mereka bekerja tempat mereka hidup itu yang mesti dipindah dicabut gitu Itu kan gak gampang ya orang kayak gitu dan bukan kebutuhan warga gitu Sehingga ya wajar kalau warga melakukan perlawanan Kita juga kalau digituin pasti melawan perlawanan lah gitu Itu kan udah basic banget hak hidup kita gitu Nah itu ya sirkus aja sih kalau pemerintah bilangnya Udah ada amda, udah ada izin segala macam itu kan karena pengen golin PSN ya Jadi semata-mata demi itu investasi Padahal warganya tuh belum tentu membutuhkan gitu Nah untuk tadi kan tentang rempang galang ya terkait rempang galang Ini untuk respon-respon terkait hal yang sama khususnya terkait agraria Ya sebenarnya kan upaya demi mengedepankan investasi gitu kan Itu kan banyak banget merebut hak hidup Bahkan tanah dan hak properti milik warga gitu Atau warga yang sudah menempati wilayah itu cukup lama Itu dicabut, didisplace aja dari tempat tinggalnya Itu kan marah kayak dari krisis-krisis agraria Ya tetap banyak gitu walaupun katanya kita udah pada situasi yang lebih baik Pada kenyataannya enggak juga gitu Untuk sikap seperti itu ya Terkait bahasa dalam musik efek rumah kaca sendiri Bahasa dalam musik terkait hal tersebut Kira-kira apa aja sih lagunya gitu Yang-yang dalam hal itu gitu Kalau misalnya, kalau Munir kan itu di udara gitu Nah terkait hal ini apakah ada bahasa musiknya dari efek rumah kaca sendiri Iya bersemi sekebun kali ya Dari efek rumah, dari album yang terakhir Rimpang kami kebetulan kolaborasi dengan Morg Vanguard Itu ya semangatnya sebenarnya Iyalah kita tahulah kita emang selalu diinjek-injek gitu ya Tapi kita pengen bangkit juga, pengen ngelawan juga Pengen gigit juga, pengen nyubit juga Pengen lawan balik gitu Jadi kita berusaha untuk ya mengingatkan satu sama lain Bahwa tetap kita harus sabar untuk melakukan perlawanan Ada pesan khusus untuk kawan-kawan yang hak hidupnya digusur Seperti di Dago Elos, di Rempang Galang, di Jawa Tengah itu Pokoknya banyak sekali kasus hakimipan juga Apakah ada pesan khusus untuk mereka nggak, untuk para korban ini? Ya semoga, semoga teman-teman bisa terus bertahan gitu ya Kami melakukan hal yang kami bisa gitu Mungkin melalui kampanye Dan kami semoga banyak juga orang-orang yang punya imajinasi tergerak Untuk ikut membantu walaupun mungkin nggak merasakan hal yang sama kan Dan kita-kita semua ini nggak merasakan hal yang sama Jadi perlu punya imajinasi untuk tetap punya empati Menyak simpati lah ya Kepada teman-teman semua yang menjadi korban gitu Dan meluangkan waktu, tenaga, mungkin uang juga Untuk bisa ikut membantu, mengurangi beban mereka Ada dari RK yang lain? Atau idem aja? Ya pokoknya yang pasti stop relokasi apapun itu Kalau memang semuanya belum beres Jadi tidak bisa main sembarangan Teman-teman yang punya kuasa, dia bisa meranggut hak hidup orang banyak Terakhir, kesan-kesan perform di Tasik Wah, hari ini kayaknya Lihat penonton yang datang Luar biasa sampai macet di jalan di depan Dan yang nonton dari depan sampai mentok sampai ke belakang Berapa tadi akhirnya kira-kira? Matanya 10 ribuan Wah, luar biasa Tasik Ya ini teranggung dengan penonton terbanyak kami di Tasik Hebat banget Hebat, ya bener Buat kami ini terbanyak di Tasik ya Biasanya dia sekelas 2000-3000 lah Ya sekarang 10 ribu, wow banyak banget Thank you, thank you